Gubernur Anis resmikan nama baru gedung Sasana Emas Gresia Apriani pada Sabtu 14 Agustus 2021. Dulunya gedung multisport di Komplek PPOP Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan sebagai apresiasi Pemprov DKI atas raihan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Gubernur Anis berharap nama baru itu dapat menginspirasi atlet muda badminton untuk berprestasi di kancah dunia. Kami ingin agar penghargaannya memberikan motivasi lintas generasi. Membuat orang begitu melihat saya ingin seperti dia. Saya ingin bisa seperti dia. Saya ingin membawa emas seperti dia. Lalu sampailah pada kesimpulan kita beri nama. Sasana ini bukan sekedar Sasana Gresia Apri. Tapi Sasana Emas Gresia Apri. Karena emasnya ini penting. Bahwa mereka berhasil mengharumkan nama Republik di gelanggang dunia. Pemprov DKI juga memberikan apresiasi uang tunai masing-masing 800 juta kepada Gresia dan Apriani. Uang tunai senilai 480 juta kepada pelatih kepala Eng Hian. Serta uang tunai masing-masing 50 juta kepada asisten pelatih Ari Subarkah dan Cavit Yusuf. Atlet dan pelatih juga mendapatkan kartu anggota dari PT Impian Jaya Ancol yang berlaku seumur hidup.